Intro Hey sahabat kece, ketua umum PPTBSI, Agung Firman Sampurna Nyama isu strategis yang merupakan faktor kunci yang menjadi rumusan visi dan misi ke pengurusan PBSI yang ditimpinya Hal ini disampaikan saat Agung menjadi narasumber webinar yang diselenggarakan oleh Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia atau SIWO PWI Jaya pada Kamis 4 Februari kemarin Dikutip dari www.bathlintonindonesia.org Bertemakan mengawal 100 hari kinerja ketum PPTBSI baru mengupas visi-misi Agung Firman Sampurna Webinar yang berlangsung selama 2 jam 15 menit ini juga dihadiri oleh Kabit Bin Pres PPTBSI Rioni Mainaki, Grecia Poli sebagai perwakilan dari Squad Indonesia, dan Imelda Wiguna, Ketua Harian Klub Jaya Raya Jakarta Menurut Agung, terdapat 5 isu strategis yang merupakan faktor kunci laganisasi serta menjadi rumusan visi dan misi PBSI untuk 4 tahun ke depan Kelima faktor tersebut adalah pertama, organisasi, akuntabilitas, dan transparansi Kedua, rekrutmen atlet pelatihan dan prestasi Ketiga, kemitraan Keempat, partisipasi masyarakat dan pengembangan klub bulu tangkis Yang kelima, industri olahraga Rekrutmen atlet pelatihan dan prestasi adalah 3 bagian penting yang selalu dibicarakan Seperti ingin adanya rekrutmen atlet yang lebih terbuka, lebih disiplin, dan memberikan ruang bagi semua Baik untuk pengurus provinsi, kabupaten, dan kota Juga untuk semua klub yang ada di seluruh Republik Indonesia Tutur Agung Untuk pelatihan, tidak hanya terkait metode latihan dan sport science saja Tapi saya juga mendorong sport psychology Termasuk chemistry, antara kebutuhan kompetensi atlet dan karakter pelatih apa yang dibutuhkan di dalamnya Tentunya untuk prestasi, kita punya harapan Bulu tangkis adalah olahraga yang sangat populer di Republik ini Selain sepak bola, lewat olahraga ini juga Lagu Indonesia Raya bisa berkumandang di forum internasional Terkait kemitraan, Agung pun tidak tinggal diam Dalam kepengurusannya Nah kode baru PP-PBSI ini Menyebutkan bahwa siapapun yang akan bermitra dengan PBSI Konsepnya tidak lagi charity Melainkan corporate branding Sehingga memberikan ruang terbuka bagi siapapun yang mau bermitra dengan PBSI Ya, kita ingin membangun sebuah tata kelola yang transparan dan akuntabel Sehingga nantinya kalau ada swasta yang ingin berpartisipasi di PBSI Sifatnya saling menguntungkan Hak dan kewajibannya juga menjadi jelas Yang pasti memberikan ruang bagi siapapun yang mau bermitra dengan PBSI Nanti ke depan, yang kita lakukan tidak dalam pola charity Tapi corporate branding Ungkapnya Meski belum diumumkan Agung menyebut sudah ada beberapa perusahaan yang bermitra atau memberikan sponsor pada PBSI Hal yang paling pertama diumumkan saat pelantikan adalah Komite Manajemen Eksekutif Saat ini perusahaan atau BUMN yang mau memberikan sponsor kepada kami Tidak bisa memberikannya sekarang ini Karena saya tidak bisa menerima Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PP PBSI tidak boleh terlibat Baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan keuangan Jawab Agung saat ditanya perihal sponsor Untuk sistem keuangan, kita siapkan lengkap disini Nanti standar pengelolaan keuangannya, sistem akuntansinya kita siapkan Kebijakannya juga kita buat Tambahnya Pengembangan klub bulu tangkis merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian PP PBSI Agung juga menilai bahwa klub merupakan pilar dari olahraga tepok dulu ini Dibutuhkan juga hubungan yang baik antara PBSI dengan seluruh klub yang ada di Indonesia Klub merupakan pilar dari olahraga ini oleh karena itu Kita ingin tahu bagaimana perkembangan klub bulu tangkis di Indonesia yang jumlahnya banyak ini Mereka harus mendapatkan dukungan yang berkesinambungan dengan pengembangan bulu tangkis Artinya, hubungan PBSI dan klub perlu ditata Begitu juga hubungan klub dengan atletnya Ucap Agung Selain mengembukakan visi-misinya Agung juga berharap bahwa Indonesia juga memiliki piala Subirman dalam ajang olahraga bulu tangkis Seperti cabang sepak bola dan juga tinju Sepak bola dan tinju punya piala presiden Sedangkan bulu tangkis yang merupakan olahraga dengan prestasi internasional bertahun-tahun Tapi tidak punya piala presiden Kita ingin juga punya piala presiden Karena selain olahraga yang memasyarakat Bulu tangkis ini juga mendapatkan tempat yang cukup terhormat di Indonesia Berikut visi dan misi Ketua Umum PP PBSI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!